Musik Secara personal saya sebagai alih geologi Terutama letusan yang sangat luar biasa Dan itu letusan yang paling besar seluruh dunia selama ini Itu adalah 10 kali lipat dari kekuatan letusan Krakatau 18-18 Dan kalau melihat fenomena ini jelas Kita akan melihat suatu pemenangan yang luar biasa Walaupun sebenarnya seperti ini banyak di Gunung Gede Di Jawa Barat juga mirip-mirip seperti ini Tetapi Tambora ini mempunyai tadi itu Mempunyai sejarah letusan yang luar biasa Yang mengubah iklim dunia pada tahun 18-15 Sehingga di Eropa dikenal sebagai tahun Dimana tidak ada musim panas The year without summer Akibat letusan yang luar biasa Abunya diletuskan sampai lapisan stratosphere Berputar dengan rotasi bumi Sampai akhirnya menutup Mencegah cahaya matahari masuk ke bumi Saat itulah bumi mengalami perubahan cuaca Yang sangat ekstrim Yang sangat radikal pada saat itu Tentu saja dengan latar belakang sejarah seperti ini Potensi geowisata yang memang Tidak hanya melihat pemandangan Tapi ada unsur interpretasi di dalamnya Itu menjadi sangat luar biasa Hanya ada beberapa kendala tentu saja Yang namanya wisata Setiap orang tentu saja Harus diperkenalkan Saya kira memang Ada potensi alam Tetapi harus juga ada Pengembangan sumber daya manusia Ya memang harus seorang geolog Yang harus bisa menceritakan ini Jadi itu potensi bagi geolog-geolog baru Sebenarnya Jadi sebetulnya Tambora ini Melebihi Kekuatan letusannya Melebihi Krakato Dan gunung-gunung api yang ada di dunia lain Tetapi Belum dimanfaatkan Seperti infrastruktur Kemudian kelembagaan Nah sebetulnya Tambora ini mempunyai daya tarik Kemudian objek-objek yang jauh lebih baik Dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain Hanya di sini belum ada kelembagaan Contohnya seperti Rinjani Nah nanti teman-teman yang ada di Tambora ini Di kawasan Tambora ini bisa belajar Bagaimana membentuk lembaga Seperti Rinjani Tracking Management Board Yang ada di Rinjani Setelah dibentuk RTMB Setelah mendapat penghargaan dunia Tiga Jadi World Literacy Award Tourism for Tomorrow Tiga Dan kita sama-sama dengan rekan-rekan yang lain Telah mempromosikan Sebagai Geopark pertama di Indonesia Bahkan sudah dipresentasikan di nasional Di internasional Mudah-mudahan melalui EGI Mereka bisa menerbitkan majalah Yang khusus tentang hasil penelitiannya Bisa menjadi dasar referensi Bagaimana pengembangannya Mudah-mudahan nanti di dalam majalah itu Muncul bahwa Matambora ini Tidak hanya infrastruktur Yang diperlukan Tetapi kelembagaan Sumber daya manusia Hampir penghargaan dunia Untuk wilayah-wilayah kegunungan Objek-objek wisata Itu dilihat dari kelembagaan Karena multi pihak Masyarakat setempat Pemerintah daerah Pemerintah provinsi Pusat Terlibat Di dalam satu wadah RTMB Saya kira itu Pak Perjalanan kita masih banyak nih Kita harus ke Satonda Ke Situs Saya kira Kalau kita sudah cukup Di sini kita bisa lanjut Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.